Ya, pemirsa untuk mengetahui perkembangan terkait pemeriksaan lanjutan Jessica Wongso, saksi dalam kematian Wayan Mirna Salihin setelah meminum kopi di sebuah kafe di mal di Jakarta. Kita akan bergabung dengan reporter Riyad Nurhidayat dan juru kamera Ganda Monte di Polda Metro Jaya. Riyad, apakah Jessica saat ini sudah selesai diperiksa? Ya, baik Tasya, ada pun pemeriksaan terhadap Jessica atas kematian Wayan Mirna sampai saat ini masih terus berlangsung di Gedung Direkturat Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Dan Jessica sendiri datang ke Gedung Dirkerimum ini sekitar pukul 1 siang tadi, artinya sekitar 4 jam berlalu pemeriksaan terus dilakukan intensif kepada Jessica. Dan pemanggilan hari ini adalah pemanggilan kelima kalinya Jessica diperiksa sebagai saksi atas kematian Mirna yang meninggal ketika meminum kopi Vietnam di Cafe Olivier Grand Indonesia. Dan hingga saat ini polisi juga belum bisa memastikan siapa tersangka atas kematian dari Mirna. Tasya. Ya, Riyad kami menerima informasi bahwa polisi memastikan ada dua saksi yang mencicipi kopi Mirna. Bagaimana kondisi mereka? Riyad? Ya, baik. Berdasarkan keterangan yang kami terima dari Direktur Kriminal Umum Krishnamurti memastikan bahwa ada dua orang yang ikut mencicipi di gelas Mirna saat meninggal di Olivier Cafe Grand Indonesia. Namun, dua orang tersebut memastikan bahwa memang rasanya berbeda dari kopi Vietnam pada biasanya. Dan belakangan diketahui bahwa puslap form abes pori memastikan bahwa ada racun di Sianida di dalam gelas Mirna yang menyebabkan kematian. Namun, Krishnamurti juga menegaskan bahwa kedua orang tersebut sifatnya hanya mencicipi kopi di gelas Mirna dan tidak meminum secara langsung dan masuk ke dalam organ tubuh kedua saksi tersebut. Kedua saksi tersebut adalah Hani yang merupakan teman Mirna dan juga satu orang lagi yang merupakan pegawai dari kopi Olivier Cafe. Dan Krishnamurti memastikan bahwa keterangan dari kedua saksi tersebut sangat signifikan dan berguna bagi pengembangan penyidikan. Tasya. Baik, Riyad kami tunggu laporan Anda selanjutnya dari pemeriksaan saksi Jessica Wongso. Pemirsa tadi itu laporan dari Riyad Nur Hidayat dan Juru Kameraga Damonte langsung dari Polda Metro Jaya. Pemirsa Presiden menggelar rapat terbatas bersama Komisi Pelindungan Anak, Komisi Penyiaran, dan sejumlah Menteri. Rapat ini membahas kekerasan anak terkait bullying. Sudah ada rekan kami, Yulia Nawen, yang akan melaporkan langsung dari Istana Negara. Yul, apa tindakan pemerintah terkait bullying anak? Ya, Tasya, baru saja usai dari ratas yang membahas terkait mengenai kekerasan anak. Di mana dari ratas yang tadi dipimpin oleh Presiden bersama dengan KPAI, KPI, dan juga beberapa menteri terkait seperti Mendikput, Menteri PMK, dan di mana dalam ratas ini disepakati Tasya bahwa mulai sekarang masyarakat tidak boleh menggunakan kata bullying lagi, namun menggunakan kata perundungan, yakni yang memiliki kata makna kekerasan secara terus menerus. Dan tadi pada pembukaan ratas, Presiden menyatakan bahwa komitmennya dalam mengatasi kekerasan yang terjadi pada anak-anak, baik dari kekerasan seksual, fisikis, fisik. Ini perlu kerjasama antara pemerintah, masyarakat, orang tua, dan juga anak-anak dalam memantau, mencegah, mengawasi kasus kekerasan yang terjadi pada anak. Dan tentunya, Tasya menurut data dari KPAI dari tahun 2011 sampai 2014 tercatat, ada 369 kekerasan yang terjadi pada anak. Namun pemerintah tadi menyatakan bahwa ini yang baru terlaporkan. Jika dijumlahkan pada kasus yang tidak terlaporkan, mungkin jumlahnya akan lebih banyak. Untuk itu, pemerintah secara serius akan mengatasi kasus kekerasan pada anak ini. Dan di mana pemerintah meminta peran dari semua pihak. Dan berikut keterangan dari Presiden Joko Widodo dalam ratas yang membahas terkait kekerasan pada anak. Berdasarkan data Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI dari tahun 2011 sampai 2014 tercatat 369 pengaduan berkait masyarakat beri. Namun saya meyakini, jumlah kasus tidak akan kekerasan dan tidak menindakan dalam anak yang tidak terlaporkan. Ini masih sangat besar. Untuk itu, diperlukan perhatian sama pihak untuk menjaga atau menangani kasus-kasus beliau dengan kuncinya berlapak pada edukasi masyarakat, pada keluarga, dan pada anak-anak untuk ikut menjadi bagian dari pencegahan, bagian dari pemantauan, dan bagian dari pengawasan. Saya minta kepada diri pendidikan dan budayaan untuk kencang mengungkapkan kundi yang di sekolah, nanti kundi yang di sekolah, menguatkan pendidikan karakter putih-pengerti, serta mengajarkan sekat asetif pada anak. Saya juga minta kepada Komisi Penyiaran Indonesia untuk memperkegas aturan televisi nasional sehingga dapat memberikan filter penyaring tayang-tayang untuk televisi yang tidak ramah. Ya, Tasya, tentunya pembahasan terkait mengenai kekerasan pada anak ini juga menjadi suatu perhatian pemerintah dan juga meluarkan suatu komitmen yang tentunya memerlukan adanya payung hukum atas tindakan kekerasan yang terjadi pada anak. Tasya? Ya, konkretnya payung hukum seperti apa yang akan dikeluarkan oleh pemerintah terkait dengan kasus-kasus kekerasan terhadap anak? Ya, Tasya, tentunya ini menjadi kabar baik bagi korban kekerasan, tentunya khususnya pada anak-anak yang mengalami kerasan pada saat mereka di sekolah kemudian atau juga mereka pada saat di rumah. Namun, tadi pada usai ratas yang disampaikan oleh Mendikbud Anies Baswedan dan juga ada Menteri PNK, Puan Maharani, yang menyampaikan hasil rapat terbatas yang membahas terkait kekerasan pada anak ini bahwa pemerintah nantinya akan mengeluarkan perpu dan juga perpres. Adapun, dari perpu ini nanti dan juga perpres ini akan mencakup terkait mengenai tindakan pencegahan, penanggulangan, kemudian juga pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah yang juga tentunya memerlukan koordinasi dengan pihak sekolah, orang tua dan juga siswa. Dan, Tasya, bahwa nanti para siswa di sekolah-sekolah ini nantinya akan ada papan yang diberlakukan untuk seluruh sekolah yang ada di Indonesia yang di mana di papan ini tercantum nomor-nomor yang bisa dihubungi oleh anak-anak yang mengalami kekerasan, entah itu nomor dari kementerian, kemudian nomor dari komite perlindungan anak dan nomor-nomor yang memang bisa diakses oleh orang tua atau juga korban dari kekerasan anak ini dan di mana mereka dapat langsung melaporkan kekerasan yang terjadi pada dirinya dan juga dapat diproses secara tindak pidana. Dan tentunya pada sebelumnya juga KPAI sempat membahas terkait mengenai pemberatan, hukuman yang dilakukan oleh pelaku kejahatan terhadap anak, khususnya terkait mengenai hukuman kebiri secara kimia. Dan ini juga nantinya akan dipatenkan pemerintah dalam Perpu yang di mana diharapkan bahwa dengan adanya payung hukum yang secara kongrit dan tegas ini bisa melindungi anak-anak dari tindakan kekerasan. Tasya. Baik, terima kasih, Yulil Pemirsa. Demikian tadi laporan dari Yuliana Wen dan Juru Kamera Bubi Tobing langsung dari Istana Negara Jakarta. Kadif Humas Pori, Irjen Polisi Anton Carlian hari ini kembali menggelar keterangan pers terkait pengungkapan serangan bom Tamrin. Anton juga menjelaskan adanya ancaman teror di Bali yang mengaitkan ancaman tersebut dengan kelompok serangan bom Tamrin. Berikut keterangan Kadif Humas Pori, Irjen Polisi Anton Carlian. Di Bali ada ancaman di Kecamatan Buleleng berupa tulisan yang disampaikan atau surat yang disampaikan oleh orang yang tidak dikenal, yang memakai motor, yang isinya intinya adalah bahwa kami dari jaringan yang beraksi di Jalan Tamrin sudah sampai di Bali dan akan mengadakan aksi di Bali di tempat-tempat ramean maupun di tempat-tempat lainnya. Sampai saat ini yang bersangkutan sedang diadakan penyelidikan yang lebih dalam sehingga kita juga menurunkan tim dan di Bali pun juga peningkatan kewaspadaan lebih ditingkatkan. Nah untuk itu tadi pun juga pimpinan dan seluruh jajaran mengadakan rapat telekonplen untuk lebih memaksimalkan keamanan pasca kejadian ledakan di Jalan Tamrin. Ada pun beberapa perintah yang disampaikan oleh Bapak Kapolri bahwa dalam penanganan teroris agar seluruh jajaran mulai dari POSPO, POSEC, PORES sampai ke PODAK ikut langsung bertanggung jawab tidak hanya dibebankan kepada DENSUS demikian juga himbawan kepada masyarakat mohon juga kepeduliannya terhadap masalah teroris